Halo guys, ini dia Toyota Alphard, ini yang tipe SC Audiolus, ini yang pre-face lift, kalau sebenarnya udah pernah yang face liftnya, kali ini yang pre-face liftnya dari Toyota Alphard yang generasi ketiga, mobil ini kewarna tahun 2015, hingga dijual nih harganya 820 juta nego, pajaknya 11 jutaan, plat B Bandung tapi posisi ada di Jakarta, untuk unitnya ada di RSM mobil ya, di Bursa Otomotis Hunter, untuk kotaknya Om Sandi bisa cek di description, sebelum kita mulai kuncinya kayak gini, sudah semarki ya, ketika di kunci, otomatis pion terlipat, ketika di unlock, auto-folding terbuka ketika di unlock, ini juga ada settingan buat alarmnya, ini gak bisa buka salindor, sisi kanan dan kiri kayak gini, dan kirinya, sama buka bagasi belakang, tuh, ini netek dia, nih, lagi gini, tuh, atau, untuk tutupnya sama, kita tinggal tahan, ini nutup sendiri, ini gak sama, ditahan, termasuknya sisi kiri juga sama, tuh, ya, untuk detail-detail headlamp, yang Alphard ini headlampnya udah LED, ini projector, ini gak ada cornering lightnya, lampu senyata disitu ya, sama DRL, lampu jauh yang disortan sana, grill-nya kayak gini ya, ini kayak transporter banget nih, Alphard-nya, ini gak ada corner sensor, nah, bedanya nih, kalau Alphard ATPM sama Importing Umum disini ya, ya, situ volk-nya kayak gini ya, LED, tapi di screen-nya kayak gitu ya, unik, jadi agak beda nih sama spek ATPM, jadi, ini memang masuk ke Indonesia, tapi, via jalur Importing Umum ya, velg-nya pake ban Yokohama Blue Earth, dengan profil ban 235-50R18, versinya kayak gini ya, mirip kayak yang di Alphard yang ATPM, selain disini spion, spion suara bodi, ini gak ada camera 360 ya, windowlernya chrome, bagian bawah sama di atas, dan juga dia ada dual sunroof, handle disini moda tarik chrome, dengan akses marking moda sentuh, sekarang kita lihat ke dalam, untuk door train disini bahannya, kulit ya, soft touch, disini gak sama kulit, wood panelnya disini hitam, door handle-nya chrome, for window, posisi dia all auto, disini ada window lock, central lock, electric mirror yang sudah auto-folding, aksesnya disini black glossy, ini ada 3 slot ya, memory sheet, tiba-tiba ada speaker, cup holder, dan door pocket, dan lampu, silver taffard disini, joknya electric, ada pengaturan necklining, sliding, dan head gesture dosi, kayak gini, ini juga ada airbag bagian kursi, transmisi disini cuma metik, untuk buka tanki dari sini, ini cup mesin, airbag-nya sampai ke lutut, ada rancis penyimpanan yang direpih bahan bluedro, ini cup holder, nah bedanya sama TPM ini ya, setirnya ini ada heated string wheel, ini gak ada power, sanitizer on-off, start-up engine, ini gak ada cup holder, bisa dibuka tutup ya, lapisannya wood panel, kayak gini, dengan lapisan chrome, ini ada kisi AC juga, bahan dashboard, disini soft touch, sekarang coba kita nyalakan, start-up, kondisi pintu terbuka, ini ya, dekan-tekan pada rem, nah nih, suruh mesinnya ketika disutter, ada tulisan alfart-nya, speedometer sama kayak di ATPM, dia kayak gini ya, full TFT, ada retakususnya BBM, ini sisa bensin, ini ya tadi ya, auto reset, ini kotor ECO, speedometer pembatik digital, ini ada, rear-weighted state, selling light juga bisa atur ya, personal lamp segala macem, AC belakang, message, nesa parkir, ECO-nya, tone-nya ini bisa diatur, buzzer volume, waiting time, bahasa 2 ya, ini inggris sama, Jepang nih, ini bahasa inggris, units, switch setting, display, color, dan initialized display, disini ada, odometer, trip A, trip B, baik lagi, kodometer, dan ini ada, brightness-nya, di kanan sini, dia saklar headlamp, dia juga sudah auto, ada saklar fog lamp depan, ini ada pengaturan MID, cruise control, yang ini belum adaptif ya, karena audio less, yang di kiri sini, saklar wiper, dia sudah auto juga, bisa diatur di default, ini juga ada, ada wiper belakang, ini juga ada, tombol audio, string switch, ini setirnya kayak gini ya, modelnya, 4 palang, pasangnya kayak gini, airbag sampai ke, bluetooth ya, 7 totalnya, untuk pengaturan setir, lengkap dia, tilt, dan teleskopik kayak gini, ini setirnya udah dijahit kulit, ini wood panelnya warna gelap, ada handgrid di pilar A, ini ada pilar, untuk di sini ada handgrid bagian pengembudi, sunflashers, ini ada card holder, ada vanity mirror, dan lampu ya, tapi masih buah kelam lampunya, ini masa Jepang ya, karena ini, dia DM juga sih, ini gak ada lampu baca nih, ini LED, ini ada buka, ini ya, tutup pelafon, kayak gini, yang satu di depan tuh, gak bisa dibuka, jadi ini, cuma di kayak gini ya, manual, ini cuma tilt, kalau yang belakang tuh, bisa aja elektrik, ini buat buka tutup, salinador kiri kanan, ini power backdoor, ini buat open close, santuf belakang, ini lampu baca tengah ya, individu, ada tempat kacamata, sepian tengah, sudah auto dimming, dengan itu ya, sensor wiper, ini kanal deras, makanya udah ditambahin head unit, ini head unit tambahkan ya, asli itu gak dapet, jadi memang kalau di japan tuh, dia murninya, gak dapet head unit, jadi ini polos, tapi ini udah ditambahin monitor, pake kenwood, ini gak ada menunya, kayak gini, ini gak ada lc penyimpanan, ada hazard, AC disini digital, auto climate control, triple zone, karena di belakang juga bisa atur, suhu sendiri, ini gak pengaturan tempat ratunya, sampai, ke budaya, tuh, ada heaternya juga, pengaturan hasilnya disini lengkap, sampai ke kaca depan, atau front defogger, ini front defogger nya, ini open close air, dia juga auto, off AC, dan auto climate nya, pengaturan jam disini, ini gak ada lc penyimpanan, dia lebih sebarat blue dro, bisa dibuka, tutup kayak gini, transmisi disini, jas CVT, ada mode Teton G juga, dan, kalau saya menurkan mobilnya, ini udah ada kamera menur, udah deh, ini udah dapet, disini juga sudah, ethernic parking brake, dan auto hold, ada onus hybrid control, sama ecomode ya, disini, ini polos, ada 2 buah cup holder, woodman juga sama, dia gelap, armrest nih kulit, bisa dibuka dari sisi sini, ini cuma ada, ini ya, orotlet aja, oh dari kiri juga bisa nih, toh, dan enaknya juga, ini gak ada pengaturan, ini ya, reclining, sliding sama reclining, di sisi penumpang, jognya kulit, ini kombinasi ya, sama fabric, sweat sorry, kalau fabric lagi, ini sweat sama kulit, seatbelt disini, dengan registrar, handgrid disini, mode retrack, sun visor disini, lengkap dengan vanity mirror, dan lampu yang suit, masih bohlam ya, disini, ini abec pilar, dan handgrid di pilar A, ini abec sisi penumpang-nepan, ada cup holder, pelaci disini juga dia, soft opening dengan, lapisan blu-dru, input USB ini tambahan ya, karena, ya jadi, udah ditambahin nih, dan ini layout dari dotrim nya, sekarang kita lihat ke baris kedua, untuk baris kedua juga sama ya, ini udah dapet pokosan lindor, yuk kita ke dalam, nutupnya sama, ini ya, ini dotrim nya kayak gini, dia bahannya kulit juga sama, untuk disini dia ada, ini ya, ada tirai, tapi ini masih manual tirai nya nih, belum main electric, handle nya kayak gini, chrome, itu juga ada hanggrid di pilar B, di bawah ada speaker sama cup holder, nah, untuk akuperasi ini, lega banget ya, Alphard, disini ada CP pocket bagian pengemudi, ini juga ada, laca penyimpanan terbuka, ini lumayan dalam, disini polos, disisi penumpang-nepan juga ada, CP pocket, Alphard nya penggara depan, cuma channel nya nih, rapi ya, dan ini layout, Trida Sport, dan dotrim nya, Toyota Alphard, ini yang SC Audylos, tahun 2015 ya, yang previously, tuh, ini juga ada, monitor belakang nih, ini gede ya, untuk AC belakangnya kayak gini, ini ada pengetahuan sembilan, ini juga lengkap ya, kayak gini, ada temperatur, sama ya, dia sampai kita juga ada, dan dia Nano E, ini buat ambil light nya, color nya bisa diganti ya, ini baik warnanya kayak gini, tuh, ini gak bisa diredupin, bisa dimatiin, untuk bukan satu belakang dari sini, ini selain dari depan juga bisa ya, ini belakang juga bisa nih, jadi dia, double nih, tutupnya sama, dia tinggal di close, dia otomatis tutup, lava nya ini nanti, dia bisa ditutup secara manual, yang terlihat kan disini, modenya retract, lengkap dengan hook, ini ada kisah AC dengan laba baca aja, sudah lidi, disini juga ada ini ya, tira ini kayak gini, sama manual, seatbelt dia ditaruh di kursi, dan dia captain seat ya, yang SC ini, disini juga dia ada meja nya, dengan 4 buah cup holder, dan ada hook nya kecil, untuk disini, ada meja cup holder ya, ini kiri kanan, untuk kursi baris kedua ini, bisa nya di sliding sama di, ini reclining, ini juga ada, leg support ya, di alfard ini, tuh, ini garis support nya, untuk sliding nya dia disini, ini yang kayak gini, tuh, jadi sliding nya manual, tapi untuk reclining sama itu, nya udah electric sama, tag support, ini termasuk kedua ini, lega banget ya, tuh, yuk kita lihat ke baris ketiga, di belakang sini sama ya, ini ada cup holder, laca penyimpanan, ini gabahannya disini, soft touch, yang terlibat disini, model nya retract, tuh ada hook nya, ini kisi AC belakang, sama lampu baca nih, ada level nya juga, dua, yang kisi AC baris ketiga, untuk baris ketiga, seatbelt nya disini, tetap ada, cuma masuk keltangan tonjolannya, headrest disini, di ketiganya adjustable, ada komodasi armrest juga nih, dua sisi, seatbelt 3 titik, pendapatan disitu, dan untuk kursi baris ketiga juga dia, bisa ini juga ya, bisa di slide ini, di sini, ini kalau dimundurin, masih bisa ya, ini panjang banget nih, sliding nya kayak gini, tuh, ini maju mundurin, panjang banget, untuk pengaturan reclining, ini dia disitu, untuk mundurin sama, dia tinggal di, ini, nah tuh, ya, kayak gini, ini buat pengaturan reclining, ya, ini ada double cup holder, bahkan disini soft touch, ada laci pimpinan lagi, juga sama nih, ada, wood panel, ini juga ada, tirai, tapi manual juga ya, sama kayak di baris kedua, tuh, untuk headroom baris ketiga, dia, masih lega ya, karena ini, yang review box juga nih, ini juga bisa dilepet dari sini ya, buat yang baris kedua ini, yuk, kita lihat ke bagasi belakang, tutupnya dari sini, untuk rem laka disini, dia juga sudah cak ram, antena disini ya, dia tuh printed glass antena, untuk desain stop lamp, ini yang gini ya, kayak gini, ini gak stick kerjanya nih, sama ini sih, segala macam, laposan yang udah mundur, sini masih boklam, tipenya alfart, udah ada kamera mundur, sensor parking disini lengkap, 4 titik, untuk buka bagasi, kalau dari sini manual, buat ngebukanya, nah nih, kayak gini, ini spesiesnya, ketika aku masih ditegakin, juga masih tegak besar ya, karena ini gak bisa dimanjung-mundurin, ini juga dia ada, baserab, baserabnya space saver, tapi velg alloy, ada lampu bagasi disini, masih boklam, di kiri kanan ya, kayak gini, dia penyimpanan tugit, semua disitu, untuk tutup bagasinya, dia elektrik disini, ketika dia pencet, tuh, ini ya, ini dia, desain di belakangnya, secara overall, pelihatan alfart, yang tipe SC, ini yang varian, audiolus tahun 2015, kayak gini, tuh, di belakang sini, dia ada, rewiper, redivogger, hymosop lamp, dan apple spoiler, untuk buka tanknya, dari sini, ini ya, masih bahasa Jepang juga, dan, ini kalau misalkan kita buka ini, ini gak bisa buka, signal akhir ya, ini harus ditutup dulu, baru kita bisa buka, tuh, ini ya, baris keduanya, kayak gini, cuman yang tipe, SC ini memang gak ada, kalau kamu lihat alfart, kayak di varian ATPM, untuk sisi perumpahan, juga sama, ada akses marking, baris sentuh, ini juga sama ya, joknya elektrik, ada pengaturan reclining, sliding, tapi gak ada gister, ada leg support juga disitu, dan juga disini ada, APAR, ini APAR nya spek Jepang, kayak gini ya, JDM, dan ini layout, dari dashboard nya, start over all, dari penumpang-penumpang, kayak gini, tuh, ini si bio Jepang nih, untuk mesinnya, kodenya, 2AR FE, alfart ini, 2.500 cm, pas silinder, tenaganya, 180 PS, torsinya, 235 juta meter, ini raw mesin disini, dia sudah dicat ya, termasuk kapasin juga, dan sudah lengkap dengan peredam, tapi memang gak hidrol, ya kan ini, udah lengkapnya kecil banget, untuk drive-tend, dia berpenggerak, roda depan, oke, demikian video saya mengenai, Toyota Alphard, yang tipe, SC, Audiolus, tahun 2015, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya deketnya, selamat menonton!